Manfaat, khasiat jus buah, dan cara membuatnya. Manfaat jus kedondong untuk kesehatan dan cara membuatnya. I. Manfaat, khasiat jus kedondong. Pasti Anda kaget, kenapa buah kedondong bisa dijadikan sebagai jus, dan wajib kita konsumsi setiap hari. Anda pengen tahu, jangan salah buah ini banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Biasanya buah kedondong dapat dimakan langsung dalam kondisi segar, atau sering pula diolah menjadi rujak, asinan, acar, atau dijadikan selai. Tapi buah ini sangat lezat jika kita jadikan jus. Buah ini memiliki biji tunggal yang berserabut. Buah kedondong ketika sudah siap dipanen memiliki ukuran yang maksimal, padat serta memiliki warna kulit hijau kekuningan ketika sudah matang. Daging buahnya berasam manis, sedikit asam, tekstur renyah dan mengandung cukup cairan. Buah kedondong ini mengandung asam organik yang cukup banyak, sehingga rasanya agak asam. Sebelum kita membuat jus kita perlu tahu apa saja khasiat buah kedondong yang akan kita konsumsi. Manfaat buah kedondong bagi kesehatan. Melancarkan sistem pencernaan. Berguna untuk mengobati disentri. Dapat mengatasi obat batuk. Dapat mengobati penyakit kulit dan luka terbakar. Menguarangi lemak berlebih. Dapat mengatasi anemia. Dapat mencegah penyakit jantung. Mengandung vitamin A. Menambah sistem kekebalan tubuh. Mengendalikan kadar kolesterol. Pemulihan tubuh secara stabil. Menjaga kesehatan tulang dan gigi. Khasiat buah kedondong bagi kecantikan. 1. Mengandung vitamin C. 2. Membuat kulit awet muda. 3. Mencegah radikal bebas. 4. Membuat kulit halus, kenyal dan lembut. 5. Merawat kulit dari dalam yang dapat membantu menyehatkan kulit kita. 2. Cara membuat jus kedondong. BAHAN Tanda hubung BAHAN jus kedondong. 2 buah kedondong yang segar. 5 sendok makan gula pasir. Garam sedikit saja. 1 sendok makan madu asli. 300 ml air matang. Es batu yang yang dihancurkan. Gelas saji. Cara membuat jus buah kedondong yang nikmat. Kupas buah kedondong sampai bersih. Setelah bersih ambil daging buah kedondong dan bersihkan dari bijinya yang berbentuk seperti akar serabut. Setelah it masukkan ke dalam blender bersama air plus gula plus garam plus madu plus es. Blender semua bahan sampai halus. Setelah halus angkat dan ajikan di gelas saji. Jus buah kedondong siap untuk dihidangkan, sajikan selagi dingin karena rasanya yang nikmat terletak pada kesegarannya dan rasanya yang unik. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat bagi kita semua.